Halo, selamat pagi. Good morning hari ini akan kita buka dengan informasi dari Presiden Jokowi Dodo yang menghabiskan waktu akhir pekannya dengan berkunjung ke bioskop. Presiden Jokowi sepertinya tak mau ketinggalan untuk menyaksikan film produksi nasional yang sedang populer di LAN 1990. Ditemani anak dan menantunya, Kahiyang Ayu dan Bobi, Jokowi datang ke bioskop di sebuah mal kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu Siang. Usai menyaksikan film pendurasi 110 menit ini, Jokowi mengaku bangga dengan perkembangan dunia perfilm mantan air. Yang menarik, setelah menonton film DLAN 1990 ini, Jokowi mengaku rindu berat kepada ibu negara Iryana Jokowi Dodo. Dan tadi saya melihat film ini, DLAN itu... Sebuah kesederhanaan yang diambil sudutnya dengan sudut pandang yang dengan kamera yang pas gitu. Jadinya semuanya kaget dan menjadi sebuah kuming. Ini sudah lebih dari berapa? 7 juta kan? Ini ibu baru ke Solo, ada kawinan, dua kawinan yang harus dihadiri. Saya malam ini juga ada tiga kawinan yang harus, ajatan kawinan yang harus dihadiri. Jadi bagi-bagi. Tapi ya rindu berat juga. Meskun baru dua hari. Menurut ofisial akun Instagram film DLAN 1990, sejak 25 Januari hingga 25 Februari, sudah 6 juta lebih penonton menyaksikan film yang disandur dari novel dengan judul yang sama, karya penulis dan juga musisi, Hidi Baik. Terima kasih telah menonton!